P.J. LDII Kejamatan Sukolilo Surabaya menggelar Munakosa di Masjid Lur Al-Ikhlas pada minggu 4 Agustus 2024. Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dari 3 T.P.K. Naungan LDII yaitu T.P.K. Lur Al-Ikhlas, T.P.K. Baitul Rahman, dan T.P.K. Baitul Hak. Munakosa dibuka dengan pertunjukan suni pencaksilat Persinas Asa. Materi Munakosa meliputi menulis pekirun Arab, hafalan surat Al-Quran dan doa sehari-hari serta praktek sholat. Rata-rata peserta burusia sekolah dasar atau kategori capirawin. Dewan Pemina P.J. LDII Sukolilo, Mustik Ali Suhudi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Munakosa dilaksanakan untuk mempersiapkan generasi Qurani sekaligus mengevaluasi hasil sistem pembelajaran T.P.K. Lebih lanjut, Mustik mengatakan dalam sistem pembelajaran, pihaknya juga menanamkan 29 karakter lupur. Kemudian acara Munakosa yang seperti ini bisa tetap terus berkelanjutan. Baik pesertanya maupun pembina-nya, ustad-ustajahnya juga tetap semangat untuk melakukan Munakosa ini. Setelahnya hasil Munakosa ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pengajaran yang ada di masing-masing T.P.K. Karena kita tahu bahwa masing-masing tempat, masing-masing T.P.K. ini punya sumber daya yang berbeda-beda. Tapi kita berharap dengan adanya kurukulum yang sama, ini hasil yang dikeluarkan kualitasnya bisa, meskipun tidak sama, paling tidak standarnya bisa dipenuhi. Selain itu juga kita berharap kepada orang tua, ya juga guru-guru pendidiknya, itu bisa selalu mensupport lah terhadap anak-anak kita. Ya karena mereka lah generasi penerus yang akan mengembangkan, yang akan menjadi tonggak sejarah pengembangan agama di Indonesia ini. Saya kira itu. VJ LDI Kejamatan Sukolilo terus berbenah dalam membina generasi penerusnya sekaligus menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Mas 2045. Terima kasih.